Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo rasun, salam rahayu, salam sejahtera, salam hong sebangsa dan setanah air, Republik Indonesia yang kita cintai ini kepada para tokoh agama yang terhormat dan para binis sepuh syahat selalu dan saudara-saudara kreator youtube, salam rahayu di kesempatan hari ini mari kita panjatkan kepada Allah SWT dan Nabi Jujunan Alam kita yaitu Nabi S.W.W. karena rahmat dan perlindungan yang kita masih bisa saling menyapa dengan bahan materi kajian sejarah Nusantara ini masih berkaitan dengan asyat amanah yang membuat saudara-saudaraku kebanyakan keluar dari rel disini saya akan mengulas dimana asyat Nusantara ini mari kesadaran kita, pemahaman kita, keilmuan kita hayati dengan niat yang lurus dan pikiran yang sehat disini sesuatu yang harus kita pahami bismillahirrohmanirrohim ketika seseorang masih memiliki rasa keinginan, cita-cita pengen sugi, pengen kayak, pengen mobil, pengen membuka aset amanah ini nah disini dimana kita belum bisa menembus ya melihat alam semesta ini dengan anugerah Allah SWT dengan kehendaknya dimana diri kita kita selalu meninggalkan ataupun lalai dalam sesuatu yang berharga kita tidak bisa melihatnya karena meninggalkan segalanya demi sesuatu yang tidak berharga nah disini berkaitan dengan aset amanah ini saudara-saudaraku tentunya memiliki perjalanan ataupun cerita dari diri masing-masing namun disini yang saya mau bahas permasalahannya disini selalu menonjolkan sifat memanjakan nafsu diri kita rasa ingin tahu kita rasa ingin bukti dari apa yang dipahami dari keilmuan dari pengetahuan disini selalu mengendapankan rasa diri pribadi individual dengan merasakan apa yang diketahui itu benar menurut masing-masing nah coba disini permasalahannya saudara-saudaraku semua aset amanah ini memiliki bencangan dimana untuk nasihat-nasihat para leluhur kita untuk dihayati jangan selalu memanjakan diri kita coba kita gambarkan dimana seseorang sudah tidak memiliki lagi keinginan dimana kita coba simpulkan bahwa masih banyak di jalanan yang misalkan compang camping ataupun koslet ataupun gila sudah tidak ada keinginan namun permasalahannya disini kalau orang bilang tadi otaknya sudah koslet nah disini maksudnya yang tidak berkeinginan itu kita otaknya waras namun kita membatasi keinginan kita sendiri ada pun yang memahami perjalanan dengan berkaitan aset amanah ini tentunya coba kita renungkan dengan kesadaran kita karena mungkin hati kita yang tertutup gelap bulitan adanya hijau penghalang mungkin itu nafsu yang ada di diri kita ingin mengetahui kebenaran dari warisan para leluker ini namun coba kita renungkan sampai sekarang saudara-saudaraku melakukan hal-hal yang mungkin tidak berharga untuk dikorbankan dalam perjalanan ini namun disini tentunya sudah kehendak Allah SWT sampai sekarang belum ada yang mampu ataupun belum ada yang dikiridhoi oleh Allah SWT nah disini sebenarnya kesimpulan coba kita ambil bahwa sebenarnya ini kita ingin bahagia apa kita ingin penderitaan karena kalau misalkan dengan memajukan emosional kita nafsu kita rasa ingin tahu kita di penghujungnya ini akan menyiksa diri kita akan membinasakan diri kita dengan rasa dimana keinginan hayalan keinginan terus angan-angan cita-cita terutama yang memiliki perjalanan aset nusantara ini namun kita balikan lagi apapun itu yang terjadi coba kalau ingin bahagia apapun yang terjadi pada diri kita ya itu udah gendam Allah angan-angan kita pengen kaya pengen sugi kalau kita bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah Tentunya kita akan merasakan kebahagiaan jauh dari lubuk hati yang paling dalam ya tentunya ini hati dimana terangilah dekatilah cahaya maksudnya itu dalam cahaya ini cahaya dimana sifat kemanusiaan karena coba dalam kesadaran kita disini bukan berarti dimana pengetahuan keilmuan pemahaman yang saudara-saudara memiliki tidak berharga namun coba kesadaran pola pikir kita ada pun sesuatu yang dipahami ataupun ada yang diketahui itu tentunya kita sadari bahwa keberadaan Allah itu memang tidak terlihat namun coba rasakan dari hati nurani kita tentunya kita apapun yang dimilih kita apapun yang kita ketahui ya tentunya itu keterlibatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita namun disini kita menyadari atau enggak permasalahannya yang berkaitan dengan aset amanah ini tentunya saudara-saudaraku bukan berarti disini saya merasa pintar bukan berarti disini saya merasa paling benar namun disini saya ingin mengucapkan apa yang harus saya ucapkan jangan melihat lahirnya sayanya ambil poin baiknya yang buruknya tentunya disaring lagi namun disini saya mengucapkan apa yang saya perlu ucapkan disini kalau saudara-saudaraku selalu mengedepankan nafsu diri kita di penghujungnya akan merasakan penderitaan kekecewaan karena belum mengetahui belum kenal dengan diri kita sendiri karena aset amanah ini tentunya memiliki perjalanan dimana untuk suatu pengetahuan mungkin hanya dengan syir dengan hati murani yang berasih dimana kita menuntut perjalanan ini ya tersandung sih pasti namun disini coba pahami lagi dan hayati lagi apa leluhur kita dengan teka-teki ini dengan pesan ini tentunya memiliki tujuannya memiliki visi-visi dimana keturunan atau penuhannya untuk menjalankan tugas namun disini saudara-saudaraku sekali lagi keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya kita harus menyadari dan dimana kebahagiaan angan-angan kita lepaskan dan apapun itu yang kita terima apapun yang kita terjadi itu sudah menjadi kehendak Allah tentunya kita harus menerima keputusannya ada pun pengetahuan tadi keilmuan pemahaman sadarilah itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan kita disini cuma bayang-bayang apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita ucapkan apa yang harus kita berikan buat sesama tentunya dengan kehendak Allah dimana kita bukan mengedepankan nafsu kita coba kita disini mengurangi rasa ingin tahu ataupun rasai keegoisan kita dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini tentunya kalau sudah poinnya ya poin yang saya sampaikan tentunya kalau sudah menerima apapun dari keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dan diangkat sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala disitulah kebahagiaan yang paling berharga dimana kita bisa mengucapkan kun faya kun apa yang kamu ucapkan tentunya dia meridup tentunya dengan kesadaran dimana sudah mengenal ataupun sudah mengetahui diri kita sebagai manusia dan Allah sebagai yang kekal nah terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan mohon maaf lahir batin wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih